Satgas, Sar dan Relawan MTA Kota dan Kabupaten Madiun terjun dalam kegiatan membersihkan longsoran tanah di Desa Sewulan, Kejamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Ahad Lalu. Bersama masyarakat sekitar, Relawan MTA fokus pada membersihkan longsoran tanah yang menutup akses jalan. Saya sebagai Ketua RT di sini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, mana teman-teman ada yang mau membantu dengan adanya musibah yang menimpa Pak Sarmanto ini di wilayah kami. Kegiatan membersihkan longsoran tanah juga dilaksanakan warga binaan MTA Nguntoro Nadi, di Dusun Bendungan, RT3 RW1, Desa Kulurejo, Kejamatan Nguntoro Nadi, kami selalu. Longsor terjadi pada Rabu sore menimpa sebuah rumah warga. Camat Nguntoro Nadi, Sri Yono Sarjana Sosial Magister Manajemen, hadir untuk meninjau lokasi longsor, serta memberikan dukungan kepada para relawan yang turut membantu membersihkan lokasi. Sebelumnya, Sar MTA menerjunkan sejumlah personilnya dalam membantu evakuasi korban kecelakaan bus pariwisata di jurang desa Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar. Dalam peristiwa ini, Sar MTA juga menyediakan ambulans untuk mengangkut korban meninggal dunia. Kecelakaan berawal saat bus yang berisi rombongan guru asal SD Jimbaran Sidoarjo, hendak menuju wisata Gerojogan Sewu. Tanpa diduga, bus justru terperosok masuk jurang menyebabkan tujuh orang meninggal dunia.